Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di free konsultasi bareng mas Ari disini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di facebook langsung aja kita masuk ke pertanyaannya berikut ini kita scroll pertanyaan yang paling bawah dulu untuk kita balas pertanyaan dari bapak hijazi Assalamualaikum mas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang saya mau nanya diantara speaker corong high impedance dengan low impedance dari segi suara yang dihasilkan mana yang lebih nyaring suaranya mana yang lebih nyaring suaranya dan banyak juga yang nanya yang lebih bagus suaranya yang mana ya high atau low impedance sebetulnya tergantung konteks dan kebutuhan ya karena berbeda instalasi berbeda benefit untuk lebih jelasnya langsung aja kita simak gambar berikut ini jadi disini kita memiliki dua buah speaker corong yang ini high impedance yang ini low impedance kira-kira lebih lantang yang mana misalkan kita pasang di jarak antara amplifier ke speaker panjang kabel ini antara 10 sampai dengan 25 meter maka kalau kita coba sambung speaker high impedance terus kita dengarkan suaranya kemudian kita lepas terus kita sambung speaker low impedance kita bunyikan, kita dengarkan suaranya maka suara yang keluar dari speaker low impedance ini lebih kuat lebih ngebas dan lebih jernih lebih jernih itu maksudnya suaranya utuh ketimbang yang high impedance untuk jarak pendek seperti ini kenapa? karena pada saat kita sambung ke high impedance di speaker ini ada trafo untuk mengkonversi untuk menurunkan tegangan dari 100 volt atau 70 volt menjadi tegangan normal di 20 misalkan 22 volt gitu ya karena ada konversi dari trafo matching maka suaranya akan sedikit menurun dengan jarak yang sama jarak pendek seperti ini jadi untuk jarak pendek speaker low impedance menang tapi kalau kita pasang di tempat yang lebih jauh seperti ini kita pasang di tempat yang lokasinya lebih jauh dari amplifier saat kita sambung speaker low impedance ke kom 4 ohm low selalu di kom 4 ohm ya kalau sambungannya paralel seperti ini maka suara yang keluar ini ini akan turun drastis yang tadinya di jarak pendek kencang pada saat dipasang di jarak yang lebih jauh ini akan ngedrop misalkan jaraknya 50 meter sampai dengan 400 meter misalkan ya ini suaranya ngedrop apalagi 400 meter mungkin ini kecil banget suaranya speaker low impedance tetapi untuk speaker high impedance dengan jarak segitu dia masih bisa konstan suaranya sambung di kom 100 volt kom 100 volt di jarak 50 sampai dengan 400 meter ini suaranya masih keras jadi kalau teman-teman pergi ke mall ke parkiran itu kan jarak speaker dari sumber suara jauh ya atau di bandara atau stasiun kenapa suaranya masih tetap bisa keras walaupun jaraknya jauh dari sumber suara dari amplifiernya karena menggunakan high impedance jadi disini high impedance menang untuk jarak jauh suaranya lebih keras lebih nyaring dan tidak ada penurunan suara yang signifikan seperti yang terjadi di low impedance jadi seperti itu ya pertanyaannya sekarang teman-teman jarak antara amplifier ke speaker ini berapa berapa jauh dan keuntungan lagi dari speaker high impedance kita bisa menggunakan kabel ukuran yang lebih kecil kalau speaker low impedance ini kita gunakan kabel dengan ukuran yang sama misalkan ukuran 1,5 di jarak 400 meter yang low impedance ini akan ngedrop parah tapi kalau di high impedance dengan ukuran kabel kecil segitu dia masih tetap bisa mendeliver atau menghasilkan suara yang keras sehingga kita bisa hemat biaya di kabel kita tidak perlu menggunakan kabel dengan ukuran besar kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan lainnya adalah awet mana antara low dan high sebetulnya teman-teman dua-duanya ini awet kok selama pemakaian itu tidak melebihi rating mereka tidak sampai suaranya pecah atau prek atau distorsi tidak sampai clipping ini dua-duanya awet paling nanti yang perlu teman-teman consider adalah kalau speaker high impedance dia ada dua komponen yang pertama trafo trafo matching yang kedua adalah 10 jadi bisa jadi trafo nya rusak bisa jadi 10 nya rusak karena ada dua komponen kalau speaker low impedance dia hanya ada satu komponen seperti ini jadi kalau speaker ini sudah tidak keluar suara untuk high impedance maka teman-teman harus mengecek apakah trafo matching nya apakah spool nya kalau untuk low impedance teman-teman cukup mengecek spool nya saja kalau putus sudah pasti teman-teman harus buru-buru beli spool tapi kalau speaker high impedance putus teman-teman harus turunin dulu trafo matching nya yang putus atau atau spool nya yang putus atau dia prahmanya jadi seperti itu ya teman-teman untuk low dan high karena kadang-kadang high impedance ini spool nya awet tidak putus-putus tapi trafo matching nya yang putus karena dia yang berhadapan langsung dengan amplifier jadi seperti itu jawabannya lebih bagus mana nanti tergantung dari kebutuhan teman-teman lebih bagus mana high atau low teman-teman lihat kondisi instalasi teman-teman itu pendek atau jauh kemudian pertanyaan berikutnya kalau speaker dalam high dengan corong low bisa disatukan tidak dalam satu amplifier jawabannya kalau langsung disambung jadi satu tidak bisa karena nanti yang speaker dalam yang high impedance ZS202 misalkan teman-teman pakai ZS202 atau ZS102 disambung ke speaker corong 5025B yang di atas yang low impedance maka yang di bawah itu tidak akan keluar suaranya karena semua aliran listrik akan kesedot ke atas kenapa karena impedansi speaker di atas itu sangat kecil sedangkan impedansi di dalam terlalu besar akhirnya listrik tidak mau mengalir ke yang dalam listriknya langsung ke atas terus jadi tidak bisa kecuali teman-teman gunakan saklar ya saklar lampu bisa misalkan lagi pengajian teman-teman hidupkan yang dalam saja untuk kalau sudah selesai pengajian matikan pindah ke speaker atas teman-teman bisa gunakan speaker atas dengan satu amplifier tapi dipisah oleh saklar dan tidak boleh dinyalakan keduanya karena efeknya itu tadi tidak bisa digunakan secara bersamaan dan tidak bisa digabung dalam satu terminal misalkan corong di atas low di bawah high disambung ke com 100 volt amplifier jebol terus kenapa karena speaker low impedance masuk ke terminal 100 volt itu tidak boleh jadi seperti itu ya dan kalau dipasang di com 4 ohm otomatis yang speaker high impedance speaker dalam tidak akan keluar suara sama sekali nanti kita akan bahas lebih detail untuk tema ini karena banyak sekali yang nanya dan belum sempat untuk saya buatkan videonya nanti kita akan bahas di sesi free konsultasi bareng mas hari berikutnya yang akan tayang setiap hari Senin Rabu Jumat jam 2 siang dan buat teman-teman yang masih memiliki pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk kirimkan atau chatting langsung dengan saya di facebook messenger atau teman-teman juga bisa lewat kolom komentar di bawah dan kalau teman-teman masih melihat tombol subscribe ini menyala merah tekan padamkan karena tutorial masari punya banyak informasi menarik lainnya dan kalau teman-teman pengen traktir saya copy boleh seperti yang dilakukan oleh bapak ali dan bapak afadilah bisa lewat gopay bisa lewat ovo dan dana 10.000 5.000 gak apa-apa bisa karena itu bisa membantu saya untuk beli kuota dan kita upload video lebih sering lagi terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir saya akhiri video ini sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh